Halo investor mandiri investasi, akhir tahun 2020 ditutup dengan happy ending yang baik dari kelas aset pendapatan tetap. Yield obligasi pemerintah 10 tahun akhirnya ditutup di bawah 6%, yaitu di 5,9% setelah sempat mencapai angka 8% di semester pertama. Seperti yang kita ketahui, pergerakan yield berbanding terbalik dengan harga obligasi itu sendiri. Kami memiliki target yield obligasi pemerintah pada range 5,5-6,0% untuk 2021. Kami meyakini bahwa kelas aset pendapatan tetap akan menjadi pilihan karena beberapa faktor. Faktor pertama, pada bulan Desember, The Fed kembali menegaskan bahwa FedRate akan tetap dipertahankan pada level yang cukup rendah dan program pembelian obligasi akan terus berlanjut. Hal tersebut akan memberikan dampak likuiditas yang tetap besar, serta sinyal kuat bagi investor untuk mencari yield yang lebih baik, seperti obligasi pemerintah Indonesia. Faktor kedua, nilai tukar rupiah cukup stabil dan cenderung menguat. Keadaan ini diharapkan masih terus berlanjut karena neraca perdagangan Indonesia masih mengalami surplus dalam beberapa bulan terakhir. Di sisi lain, mata uang USD cenderung melemah karena stimulus fiskal yang besar yang terjadi di Amerika Serikat. Hal tersebut akan memicu minat investor asing untuk kembali masuk ke Indonesia setelah mengalami net outflow tahun lalu. Faktor ketiga, likuiditas dalam sistem keuangan masih cukup besar. Investor akan mencari kelas aset yang memberikan imbal hasil yang lebih baik daripada imbal hasil deposito bank. Faktor keempat, inflasi masih di bawah target tahunan Bank Indonesia yaitu 3% plus minus 1%. Dengan demikian, terdapat kemungkinan Bank Indonesia menurunkan kembali suku bunga acuan satu kali tahun ini. Hal ini akan mendorong yield obligasi untuk ikut turun. Faktor kelima, vaksinasi mulai dijalankan pada bulan Januari. Hal ini memberikan sinyal positif bagi masyarakat internasional bahwa Indonesia bergerak cepat dalam pemulihan ekonomi dengan mengutamakan kesehatan masyarakat. Maka dari itu, kami mendorong para investor untuk ikut mengambil bagian dalam menyambut optimisme awal tahun. Kami merekomendasikan reksadana mandiri investor obligasi 2 atau Mido 2 sebagai pilihan. Dalam Mido 2 ini, underlying yang dimiliki adalah obligasi pemerintah. Produk ini memiliki durasi di kisaran 7 tahun pada saat ini. Hal tersebut menandakan profil resiko yang lebih tinggi dari benchmark di 6 tahun. Untuk mendapatkan informasi lebih mengenai produk-produk kami, Anda dapat mengunjungi website kami di mandiri-investasi.co.id. Saya Willy Gunawan, Investment Spesialis Mandiri Investasi. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.